Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 31 Oktober 2024 Bersama Romo Adam Suncoko dari Keuskupan Malam Selamat mendengarkan Para Sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap luar biasa Hari ini berjumpa kembali dengan saya Romo Adam Suncoko dari Parogi Santa Pran Maria dari Gunung Karmel Keuskupan Malam Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas, Bab 13 ayat 31 sampai dengan 35 Pada waktu itu datanglah beberapa orang Parisi dan berkata kepada Yesus Pergilah tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes tidak membunuh engkau Jawab Yesus kepada mereka Pergilah dan katakanlah kepada si Serigala itu Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku Sebab tidaklah semestinya seorang Nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Tetapi aku berkata kepadamu Kamu tidak akan melihat aku lagi Hingga pada saat kamu berkata Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Segala sesuatu pasti ada resikonya Termasuk menjadi orang baik dan berbuat baik Pasti ada resikonya pula Itulah yang terjadi dalam seorang pribadi Yesus Dalam sabda Tuhan hari ini beberapa orang farisi mendekati Yesus Dan memperingatkannya Pergilah dan tinggalkanlah tempat ini karena Herodes tidak membunuh engkau Beberapa orang farisi ini nampaknya tahu akan nasib dan keselamatan Yang akan terjadi dalam diri Yesus Namun Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh Kalau tidak di Yerusalem Para sahabat presus yang terkasih Disinilah Yesus bernubuat Bahwa dia sang nabi akan mati di Yerusalem Kalau sejenak kita merenungkan kembali Atas apa yang dikatakan oleh Yesus ini Nubuat yang luar biasa Yesus mengatakan kembali kepada mereka Yerusalem, Yerusalem Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melimpari dengan batu Orang-orang yang diutus kepadamu Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu Sama seperti indu ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya Tetapi kamu tidak mau Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi Tetapi aku berkata kepadamu Kamu tidak akan melihat aku lagi Hingga pada saat kamu berkata Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Para sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus menyadari Bahwa orang-orang farisi Tidak berada di pihaknya Orang-orang farisi berharap Bahwa Herodes akan menyingkirkan Para pengikut Yesus Dari kehidupannya Sebab bagi orang farisi Demikian juga bagi Herodes Yesus tidak hanya Duri dalam hidup mereka Tetapi juga merupakan ancaman yang signifikan bagi kekuasaan Dalam kendali Herodes dan orang-orang farisi Atas orang-orang yang menjadi kepercayaannya Yesus tetap luar biasa Apapun resikonya Bahkan kematiannya Yesus tetap menjadi orang baik Dan berbuat baik kepada siapapun Yesus tetap pada misinya Yakni keselamatan bagi mereka Yang percaya dan mengikutinya Maka ketika ada risiko Yesus tetap melanjutkan perjalanannya Dan bahkan perjalanan yang mengerikan Yakni ke Yerusalem Berarti harus siap untuk menderita Tetapi Yesus siap menderita Karena mengumpulkan Mereka yang tercerebere Dan terluka Di dalam penyertaannya Para sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan Hari ini Yesus mengucapkan kata-kata yang penuh kasih itu kepada kita Yesus juga rindu Untuk mengumpulkan kita Supaya kita Mengalami kebersatuan dengan Dia Dekat dengan hatinya Dan hidup dalam Dia Menjadi permenungan bagi kita Apakah kita bersedia Apabila Yesus mengumpulkan kita Untuk bersatu dengan Dia Dengan segala resikonya Apakah kita tetap dekat dengan Yesus Atau menjauh dari Yesus Setelah tahu resikonya Bersama dengan Yesus Setelah tahu Apa yang menjadi ancaman bagi hidup kita Apa yang menjadi tantangan bagi kita Untuk tetap setia Mengikuti Yesus Para sahabat-sahabat yang terkasih Kita tidak perlu takut dan khawatir Kabar baiknya adalah Bahwa Yesus selalu beserta kita Dia tetap berjalan bersama dengan kita Setiap hari Dan setiap saat Dalam suka duka hidup kita Ya Yesus setia Sebab ada cinta yang luar biasa Sungguh anugerah yang menakjubkan Menjadi milik kita Bahwa Yesus setia Sebab ada cinta yang luar biasa Para sahabat-sahabat Mari kita mau tetap mencintai Yesus Dan mengikutinya setiap hari Berjalan bersamanya Tuhan memberkati Marilah berdoa Tuhan Yesus yang mabaik Kami bersyukur atas Sapaan sabdamu hari ini Sabdamu penuh kuasa dan dasyat Berilah kami rahmatmu Agar kami setia Mencintai Mengimani Dan mengikuti engkau Dalam situasi apapun Kami percaya apapun risiko Menjadi orang baik Dan berbuat baik Kepada siapapun Dalam kebersamaan dengan engkau Akan berbuah keselamatan Semua ini kan Persembahkan kepadamu Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Amin Para sahabat-sahabat Presusi yang terkasih Dalam Tuhan Marilah kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga kita sekalian Keluarga kita Hidup Karya Dan harapan-harapan baik kita Diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Dalam nama Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 31 Oktober 2024 Terima kasih kepada Romo Adam Sudjoko Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih telah menonton